Oke teman-teman semua para sahabat infotrans saya akan belusukan ini hari ini ke pemukiman transmigrasi catur kapwas Kalimantan tengah ya teman-teman nah ini saya sudah sampai di Jalan Trans Kalimantan Anjir Serapat sebelah kiri pada masjid nah saya belok kiri sini jadi dari arah sini catur nih sekitar 15 km ya teman-teman semua nah ini jalannya sudah mulus saya pernah ke catur ini dulu ada job campur sehari sekitar 7 tahun yang lalu teman-teman semua saya lupa ini caturnya dimana dulu ya kolam kiri kolam kanan atau dimana yang jelas ada kalau enggak salah empat titik waktu itu dalam satu atau dua bulan sekitar bulan-bulan akhir bulan-bulan Agustus September atau Oktober nah ini jalannya sudah bagus eh di sana saya kenal dengan siapa ya dulu ya ada Pak Tosah Pak Sumani kemudian Pak mantan kada disitu siapa ya Bu Seri atau siapa ada juga Pak Win Nah itu teman-teman semua mudah-mudahan nanti bisa ketemu beliau beliau nya paling tidak kalau enggak bisa ketemu ya bisa menemukan eh lokasinya nah ini saya sendirian tidak ada temannya eh hari ini hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 teman-teman nah ini eh sudah masuk eh wilayah Indonesia Barat ya teman-teman karena dimasukkan Kabupaten Kapuas Oke teman-teman semua ya jadi kalau anjir-anjirnya tadi saya dari arah panjang masing itu lewat jembatan balito lurus kemudian ketemu pasar anjir muara lurus lagi kemudian sampai di perbatasan tuku perbatasan kalsel kalta lurus maju dikit kiri jalan ada jembatan timbang maju dikit lagi kemudian kanan jalan ada SMP1 kiri jalannya ada masjid besar nah disitu ada simpang tiga ya masuk aja ke kiri dan demikian ya teman-teman ya ini masuknya 15 kilo oleh karena itu saya setengah ceklik dulu ya temen-temen ini kayaknya belum masuk ke kawasan pemukiman transmigrasi Oke saya setengah ceklik dulu karena keju kalau sampai 15 kilo gocak ihp ada demikian teman-teman semua ya setengah ceklik banyak kayu kannya Pak iya 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 Ikan apa biasanya Pak Hai haruan ini teman-teman semua ini banyak teman-teman mancing di sawah-sawahan kalau kecatur masih jauh kak pak kurang lebih sekitaran 8 kilo lagi ya oh iya iya 8 kilo umpanya Pak kok kata ya kodok mau ke Pak Pak Tusah nah ini saya yang bingung saya terakhir tujuh tahun yang lalu ke rumah beliau tuh lupa Pak Oh kolam kiri bisa lah iya pulau nih mau mendatangi Pak Tusah Pak Sumani di sana itu pulau bajar baru Pak nah ini pulau video nih Pak ini langka Bang ini mancing di pinggir sawah di mana rumah Pian Pak depan situlah terima kasih ya Pak kok disitu tadi kok ada kayaknya pura-pura tuh apa Kampung Dali ya ini ya coba nanti kalau ada apa penduduk atau warganya tanya ini oh itu aja pura saya tanya dulu wah ini ada pura-pura pak tanya Pak ini saya mau ke catur kolam kiri oke sebelah Oh ini kolam kiri rumahnya Pak sopada Pak Tusah atau catur bukan kolam kiri Oh masih tinggal di tampan luar-tampan luar ya sebentar saya ini kok saya baru tahu ini ada pura berarti apa Kampung Bali sini Pak iya Pak ini sudah pecahan di sini nih kemudian di tengah sana Pak di oh SD Oh lewat SD tadi kan oke nah itu jadi ini eh di sini apa masuk wilayah terang sudah ya terang dari mana nih Tan Bali Pak Bapak siapa kenalan dulu nih sama saya ini sempurwokok Pak siapa Wayanselamet Wayanselamet kok ada nama selamat ini kayak orang Jawa bagus itu kejadian lagi waktu saya sekolah SMP itu juga ditanya gitu ini kamu nih Bapak apa Ibu yang Jawa asli Bali semua Oh mohon maaf ini wah jadi Bapak memang asli Bali ya dulu kesini ikut Bapak atau Bapak langsung terang berarti Bapak ini generasi kedua ya terang generasi dimana dulu Bapaknya terangnya itu langsung di sini ya ini namanya apa tamban luar ah kecamatannya masuk kecamatan Petago Petago Kabupaten Kapuas ya Kalimantan Tengah kalau rumahnya Pak siapa tadi Pak Tusa itu masih sekitar dua kilo dari sini Pak kayaknya lewat pasar atau gimana dulu gitu ya enggak kalau Pak Tusa belum Pasar Minggu belum ya Iya 3 kilo Pasar Minggu Oh jadi Pak Tusa dari sini ini sekitar dua kilo-kilauan nanti sampean gereja temukan SMP-SMP-SMP-SMP-SMP-Gereja lalu SD nanti situ Pak oke 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 abu-abu rokok ya enggak juga Oh iya iya Oh tetap genteng ini Pak siapa dulu dulu kenalan dulu nih Pak selamat sudah ini Pak Pak dia Ria besar Pak de Pak Arya gede Arya Dulu saya waktu apa Ogogo itu acara apa itu Pak itu saya lihat di Anusana di yang banyak Basarang ya ketemu banyak sana warga Bali Iya ya kalau disini kalau perayaan gitu-gitu dimana Pak tempatnya Oh di tengah sini berarti ada pura yang besar di sini Oh namanya pura apa yang terbesar Pak itu kan Oh iya 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 oke di Sarang kemarin itu kan Pura Kabupaten Kapuas Baksa Kabupaten Kosa Kabupaten Oke 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 terima kasih ini bangun apa ini Pak ini ya tempat ya tempat istirahat istirahat hahaha punya Pak selamat kah Oh iya 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 oke terima kasih kalau Pak gilanya orang manggilnya Pak selamat kah Pak Wayan kah ya terserah Oh hahaha ada yang panggil Pak Loh Pak Sapa Pak Loh Pak Loh kenapa dipanggil Pak Loh karena anak saya yang paling tua namanya Lohari Melani Oh kalau ke tempat adatnya Pak siapa disini Pak Sulandri di mana tempatnya ruangnya Oh di tengah ya Oke oke terima kasih Pak ini mohon izin nih Bapak berdua ini masuk ke YouTube ini wah ke infotran ya maturnya suk semua Pak ya iya iya maturnya terima kasih Pak oke teman-teman ternyata di Adapura ini masuk wilayah Tran Bali ya Pak ya oke saya akan ini sudah jelas ke rumah Pak Tusa desanya apa Pak Tusa tadi Pak tempat tan Lo luar tangan luar hè terima kasih Pak g g g cek klik Sudah